keras ya mas, mungkin peringatan keras bagi siapapun itu ya mas ya yang menghardik anak yatim tentunya ya, karena anak yatim itu salah satu anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan barang siapa yang menghardik anak yatim itu, maka salah kalah, dan itu termasuk juga orang yang mendustakan agama mas pahala dari menyantuni anak yatim ya tentunya yang salah satunya itu aman dari siksa api neraka dan jaminan surga mas dan gak jaminan surga doang mas tapi bisa langsung ketemu dengan Rasulullah SAW dan itu salah satu keistimewaan menyantuni anak yatim, ya begitu Assalamualaikum Wr Wb ya, bertemu lagi dengan saya Rohman dan Mas Kameraman Masjidra ya malam kali ini kita akan menelusuri sebuah lokasi disini konon katanya dulu ada salah satu anak kecil mas dan anak kecil itu katanya itu ditinggal oleh ayahnya atau bisa disebut anak yatim ya mas ya tapi tapi entah kemana sosok seorang ibunya banyak yang bersih pangsiur para tetangganya pun gak mengetahui jadi anak itu sangat bersedih sekali mas lalu anak itu katanya itu pergi ke hutan dan sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya mas berarti satu keluarga itu udah gak ada maksudnya iya yang yang setahu saya itu ayahnya sudah meninggal mas jadi dibilang anak yatim mas dan tepat sekarang kalau bulan muharam ya mas ya identiknya dengan menyantuni anak yatim tentunya dan ada salah satu syurat yang Allah turunkan yaitu syurat Al-Ma'un ya saya akan bacakan A'udhu Billahi Minas Shaitan Raja Bismillahirrahmanirrahim A'ru'ayta alladhi yukaddi bubiddi ni fadalika alladhi yudu'al yatim wala yahud wa'ala tu'amil miskin fawaylul ilmsollina alladhinahum angsolatihim sahun alladhinahum yura'una wa yamna'una al-ma'un dan salah saya ambil kutipannya artinya bareng siapa yang mendustakan agama dan itu all itu adalah orang yang menghardik anak yatim jadi yang menyiksa anak yatim begitu ya mas ya ya mungkin sekarang juga masih banyak mas ternyata mas ya intinya nanti mungkin kita akan berbincang langsung dengan semoga kita bisa bertemu dengan arwah atau jajatnya ya mas ya mungkin kita kalau saya dari tadi mendengar suara litiana di sebelah sana mas astaghfirullah sangat kasihan sekali mas saya paling gak tega itu dengan anak-anak mas apalagi anak-anak yang menangis entah itu sedih karena apa saya itu paling gak tega mas saya merasakan diri sendiri juga kalau astaghfirullah ada apa mas daunnya pada goyang-goyang tapi yang ini enggak loh iya mas astaghfirullah ya mas kita langsung ke sana ya mas ya adati ya mas ya astaghfirullah 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 halawala quatil halawala quatil halawala quatil halawala quatil hati-hati mas ini jalannya curam sekali mas astaghfirullah 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 ini berarti anak kecil itu disini pun entah bisa mendapatkan makanan atau enggak gitu mes yang dikhawatirkan itu anak itu enggak makan sama sekali dan akhirnya meninggal disini ya mas ya begitu ya mas ya astaghfirullah astaghfirullah ada mas ada mas ada mas karena mas yaudahlah kayak ada orang lari dimana mas di sana sini tadi ke sana mas ada suaranya tadi sumpah astaghfirullah ini beneran tenang mas ya sepertinya ini emang sosok itu mas tapi tapi sebenarnya itu enggak memakai tadi lihatnya baju hitam mas ini sebenarnya enggak pakai baju hitam mas tapi melainkan kayak baju putih mas astaghfirullah astaghfirullah mas astaghfirullah ada mas astaghfirullah 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 gus nanti-nanti mas ini anak ini sukanya lari-lari mas astaghfirullah suka toal-tal ya mas tapi sebenarnya ingin menyapa kita mas mari mas astaghfirullah tuh tadi ada yang lari mas depan mas astaghfirullah astaghfirullah mas itu apa mas astaghfirullah itu apa kus oh contohnya mas ya astaghfirullah aduh kelihatan kus kelihatan mas kita dekatnya saja mas astaghfirullah cepetan mas kelihatan mas jalan mas gak tau kus gak apa-apa ya mas ini kus ini oh lau sini ya hati-hati mas bok jatuh mas bok jatuh ya kus iya astaghfirullah 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 mas ternyata bener ini anak yang tadi mas bener dan saya yang katakan bilang tadi mas anak ini ternyata mau pakai baju putih mas tapi kalau lari-lari berubah menjadi baju hitam ya mas ya kita dekat ini mas astaghfirullah 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 assalamualaikum astaghfirullah ternyata bener mas alhamdulillah kita bisa menuhi ini arwahnya dari sosok anak kecil itu ya mas astaghfirullah iya kamu boleh tahu nama kamu siapa sebenarnya mas oh iya mas namanya itu budi mas budi budi siapa budi siapa budiman ternyata mas budiman ini mas ya dulu bagaimana ceritanya kamu bisa disini lari ke hutan dengan kesedihanmu itu astaghfirullah berarti ibumu tidak memikirkan kamu sama sekali ya Allah mas ternyata semenjak bapak ini ayahnya dari mas budi itu sakit-sakitan ya mas ya terus lalu meninggal dan setelah meninggal itu ibunya itu menikah lagi mas dan orang yang menikahi ibunya itu memakan hartanya semua dan akhirnya sang ibunya dari mas ini itu dibawa kabur mas entah itu gak ada kabar sama sekali dan akhirnya astaghfirullah 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 tenang mas Allah 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 Tuhan ya ternyata emang banyak sekali mas anak sosok anak-anak kecil di sini ini Mas itu teman-teman kamu disini cuma setelah dulu suruh dia jangan ganggu ya Niat saya baik disini untuk menguap ya apa yang terjadi pada diri kamu ya berarti ibu kamu selama ini tuh sama sekali tidak menghirupkan kamu Masya Allah kasihan sekali kamu ya dan kamu semenjak ditinggal ayahmu kamu masih dalam kesedihan begitu atau keluarga kamu sama sekali nggak ada yang perhatian atau gimana begitu Mas ini Mas Dek Budiman ini sangat kasihan sekali dia sudah menjadi anak yatim tentunya karena ditinggal ayahnya wafat ya namun ibunya itu meninggalkan Mas Dek Budiman ini lalu Dek Budiman ini mengerungkan diri ya Mas ya mungkin mengasingkan diri ya Mas ya dan lali ke hutan sini dan benar yang apa Kak saya katakan tadi Mas di sana Dek Budiman ini ini sama sekali tidak makan dan minum Mas dan akhirnya meninggal Astagfirullahaladzim jasad kamu ada di sebelah mana di sini Astagfirullahaladzim mas jasadnya ada di sini Mas tapi mungkin sudah tercampur dalam tanah ya Mas ya Astagfirullahaladzim iya Mas dulunya itu Iya Mas Dek Budiman ini warga itu bilangnya gendut Mas sempat dibikin poster ya Mas ya dicari anak hilang begitu tapi sama sekali nggak ketemu dan ini ternyata anak ini larinya ke hutan Mas dan ya ini salah satu larangan keras ya Mas mungkin peringatan keras bagi siapapun itu ya Mas ya yang menghardik anak yatim tentunya ya karena anak yatim itu salah satu anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan barang siapa yang menghardik anak yatim itu maka celakalah dan itu termasuk juga orang yang mendustakan agama Mas Astagfirullahaladzim dulu juga pernah ada Mas seperti orang kaya Mas jadi setiap ada acara santunan anak yatim mereka itu mengumpulkan anak-anak yatim Mas dan di suatu tempat itu uangnya yang diberikan oleh penyantun itu diambil semua Mas sama Bapak orang kaya itu Mas jadi seperti uang dari santunan itu diambil semua Mas jadi anak-anak yatim itu cuma buat embel-embel begitu Mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kamu pernah begitu? Astagfirullahaladzim 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 dan barang siapa yang menyatuni anak yatim dengan ikhlas ya bukan dengan kesombongan Insya Allah akan Mendapat pahala yang sangat besar Intinya Ada banyak sekali sebenarnya Pahala Dari menyentuhnya anak yatim Tentunya Yang salah satunya itu Aman dari siksa api neraka Dan jaminan surga Dan Tidak jaminan surga Doang mas Tetapi bisa langsung ketemu dengan Rasulullah SAW Dan itu salah satu keistimewaan Menyatuhnya anak yatim Iya begitu Iya Berarti Disini Jaset kamu dan kamu Mati disini Apa boleh saya Mengabari Keluar kamu Untuk Tanya Gus Kera mas Tempat Tempatnya Dulunya buat apa Oh iya Disini Gubuk ini Dulunya tempat apa disini Oh mas Ini dulunya Gubuk salah satu dari Yang punya kebun sini mas Iya mas Namun Mungkin kemungkinan ya Kebun ini sudah lama sekali Tidak digarap ya mas ya Karena ini Rumputnya juga sudah liar banget mas Dan ini juga Ini ada Salah satu yang Copot Mungkin Yang mungkin kena angin ya mas ya Ya Ini Makam kamu ada disini Nanti Saya coba hubungi keluarga kamu Masih ada Atau Sana keluarga Untuk Ya Nanti Baiknya gimana Jaset kamu akan Dipindah ke tempat yang layak Atau Mau disini saja Ya Ya semoga Kamu Mendapatkan Tempat yang layak Disisinya Tentunya Iya Iya Pasti saya adukkan Bantu doa ya mas ya Ya Allah Ya Rabb Abamu Ya Rabb Berikanlah tempat yang Terbaik disisimu Ya Allah Beliau ini anak yatim Ya Rabb Karena Ayah Amin 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 Alhamdulillah 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 Terang mas Dan disini mas Tempatnya Ini Makom dari Desa Anak yatim itu mas Kita Ada batu gak mas Kita Bikin Seperti Tanda ya mas ya Kita mungkin tandai dengan ini Ini sebagai tanda Biar Kita Tahu mas disini itu Dulunya ada makum mas Alhamdulillah Kita sudah bisa Mewak Cerita dari warga Tentang anak yatim itu mas Dan Himbauan Bagi seluruh masyarakat Indonesia Tentunya apabila Ingin menyantuni anak yatim Ya Peringatan keras ya mas ya Tentunya Kalau bisa jangan dipublikasikan Ataupun Zaman sekarang kan kalau menyantuni anak yatim itu Disuruh naik ke panggungnya mas ya Hanya pencitraan doang ya Sebenarnya Sebagian besar itu pencitraan mas Dan sebaiknya itu Kayak kalau bisa Di tempat yang Ya semestinya layak Anak yatim itu Dalam kesedihan Bukan dalam kegembiraan Apalagi kalau Sudah dalam kesedihan Tapi kok Diumbar di Masyarakat umum ya mas ya Jadi seolah-olah Anak yatim itu Seperti disepelekan Ya mungkin Sekian yang dapat saya sampaikan Ya kurang lebihnya Mwana hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari mas Kita lanjut Terima kasih telah menonton